Dari lampunya Wanita asal Samarinda bernama Dewi harus berurusan dengan petugas kepolisian dari Poresta Balipapan setelah melakukan tindak pidana penipuan terhadap istri anggota DPRD Kalimantan Timur. Di hadapan petugas, wanita berusia 34 tahun ini lebih dulu membujuk anak korban yang masih duduk di bangku SMP melalui sambungan telepon dengan mengaku sebagai teman korban dan berencana melakukan aksi frank kepada ibunya yang tengah berada di luar kota. Kemudian tersangka meminta anak korban mengirimkan sejumlah harta dan perhiasan menggunakan jasa ojek online ke alamat yang sudah ditentukan dan berdali akan mengembalikan barang-barang tersebut jika korban panik. Namun setelah ditunggu beberapa hari, barang-barang tersebut tak kunjung kembali. Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Tersangka diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Kecamatan Samboja, Kota Ikarta Negara. Tersangka mengaku tidak mengenali korbannya dan hanya mendapatkan data pribadi dan keluarga korban melalui jejaring sosial. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu mulia, berlian, sejumlah perhiasan emas, telepon seluler, dan uang jutaan rupiah. Korban mengalami kerugian hingga 800 juta rupiah. Kejadian ini, ada perugian ditaksir sekitar 800 juta. Berupa ada barang-barang yang ada di depan ini, lalu belam berugian dan cincin permata. Polisi menghimbau agar masyarakat tidak menunjukkan data diri ke media sosial agar tidak menjadi target para penjahat. Tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskian Ramir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.